Selamat malam anak-anak, kita ketemu lagi dengan saya yang berikut pengampu geografi. Untuk hari ini kita bahas, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Hari ini kita bahas dua materi sekaligus, harusnya yang kemarin sama hari ini karena dua pertemuan. Saya jadikan satu, ya. Kita lanjut ke tema modul 12, menata wilayah kehidupan. Nah, kemarin kalau yang sudah baca, Indonesia masa depan bangsa ku. Indonesia sudah dibaca dan sudah dikerjakan. Kita review dulu sebelum kita masuk ke manata, Indonesia semakin maju. Manata wilayah kehidupannya, kita kemarin ada beberapa bahkan materi, yaitu menggunakan modul, bahkan wilayah geografis. Pembangunan Indonesia, perencanaan tata ruang wilayah Indonesia-Indonesia, masa depan bangsa ku. Tata ruangnya bagaimana? Nah ini, menata wilayah kehidupannya, sama nanti pengembangan wilayah melalui pembangunan berkelanjutan. Dan mengatasi permasalahan tentang tata ruang. Tata ruang Indonesia. Itu ada beberapa yang bahas, yang kemarin. Itu, menat Indonesia masa depan bangsa ku. Nah, ini perencanaannya. Kita langsung tata ruang wilayah Indonesia dari segi, kalau ini jenis terkecil ya, yaitu ruang tamu. Bagaimana, sama kalau pengukiman, yang teratur dengan yang tidak teratur, penataan pengukiman penduduk. Bagaimana, bagus sebelah mana. Tata ruang, kita sebentar sebentar, penataan, perencanaan tata ruang di Indonesia itu, sama ibaratnya kamu menata ruang kelas. Ibaratnya gitu, yuk, yuk, kecil mu. Kita penata sebuah negara dan kapasitas ruang yang kecil. Orang yang terlibatnya juga kecil. Namun, meskipun sedikit, tentu ada beberapa peserta didik atau bahkan pendidiknya akan menjadi berkuasa dalam mengatur kelas tersebut. Banyak kan sekarang. Mungkin juga dalam suatu negara. Semakin banyak orang, semakin banyak pula kita mendapatkan keinginan. Nah, banyak orang, banyak kepala, nanti juga akan banyak opsi, tapi harus tetap ditata. Ruangnya juga tertata. Nah, ini contoh penataan ruang dan dalam rangka memberikan kelancaran jalan. Jalur busway, walaupun ini, tapi ini tidak boleh ditiru ya, fotonya. Kalau jalur busway, khusus busway, sepeda motor apapun itu tidak boleh melintas. Tapi ini namanya pelanggaran di jalur busway. Nah, semakin banyak pula pendapat dan perkeinginan. Nah, contoh jalur busway dibangun oleh DKI sepertinya untuk memperancar kemacetan Jakarta. Pembuatan jalur busway merupakan langkah maju penataan ruang Jakarta. Ini merupakan contoh dari sebuah penataan. Nah, tapi apa? Nah, banyak orang kebalikannya. Mereka malah melakukan pelanggaran. Kosong saja busway, terobos. Itu adalah bentuk jangan ditiru. Pelanggaran di jalur busway. Khusus busway, sepeda motor, mobil, apapun tidak boleh masuk di busway. Ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara. Meliputi pemeliharaan kelangsungan hidup tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada jaman kerajaan, tata ruang itu sudah diatur oleh kerajaan. Ini contoh alun-alunnya. Fungsinya apa sih? Langkah-langkah perencanaan pemanfaatan ruang. Langkah-langkah perencanaan perencanaan tata ruang di Indonesia. Terdiri dari 1,905 juta 1.905 juta km persegi. Terdiri dari 34 provinsi, kekuatan, pulau, kekuatan, memegang, otonomi daerah masing-masing. Perencanaan juga harus memperhatikan RT-RBN. Rencana tata ruang wilayah nasional. Terus kalau provinsi, RT-RBN. Rencana tata ruang wilayah provinsi. Kalau kabupaten atau kota, namanya RT-RBN. Provinsi atau kabupaten. RT-RBN. Kabupaten atau kota. Terus, wilayah geografis pembangunan. Nah, wilayah geografis pembangunannya ada beberapa. Satu, dua. Ini sudah dibagi-bagi lagi. A, Medan, Aja, dan Sumatera Utara. Ada satu, dua. Ini ada pembagiannya. Ada delapan. Pembangunan utama A, B, C, D. Utama kotanya apa? Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar. Empat kota yang menjadikan pusat pertumbuhan. Ini sudah terbagi-bagi sendiri. Ini sudah terbagi-bagi sendiri. Surabaya, Samarinda, Balipapan, Bangkasar, Manatu, Sorong. Oke. Ini sudah. Sikit bersatu hanya singgung. Kalau kalian sudah mengerjakan latihan soal, kita lanjut. Nah, halamannya. Kita bahas menata Indonesia semakin maju. Jadi ditata Indonesia semakin maju. Pernah memperhatikan berita di media sosial. Musim hujan. Datang banyak kota di Indonesia mengalami banjir. Jakarta, Bandung, Medan. Nah, ini wilayah Papuanya. Hari hidup untuk keramean. Banjir, Badang. Apa penyebabnya? Pernah mencari tahu? Kenapa disebabkan oleh apa? Adalah? Banjir di kota-kota disebabkan oleh permasalahan lingkungan. Berbagai faktor. Di antaranya apa? Penerapan tata ruang yang kurang baik. Nah, ini yang disalahkan siapa? Tata ruang memang tidak gampang. Harus melibatkan berbagai biaya dan kepentingan. Tetapi, satu yang harus disepakati bahwa tata ruang itu sekedar pemenuhan hari. Selain kan kebutuhan bermanfaat dari jangka panjang. Ini harus dipikirkan. Gambar berbeda geografi dari berbagai daerah. Berbeda. Kita lanjut. Rencana tata ruang itu memuat struktur pola ruang. Struktur pola ruang, bahkan sistem pusat pemikiman dan sistem jaringan prasarana. Diperuntukkan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana tata ruang Indonesia itu ada tingkat tiga tingkatan. Yang pertama, rencana tata ruang nasional provinsi kabupaten. Rencana tata ruang yang dibuat oleh tiga tingkatan pemerintah Indonesia seharusnya sesuai dengan satu sama lain. Pemerintah pusat mengembangkan rencana nasional tata ruang RTRWN. Nah, ini mendelinisasi daerah lindung untuk kawasan lindung dan budidaya untuk pembangunan. Itu jangka waktu di 25 sampai 50 tahun. Ini ada jangkanya. Terus kita lanjut. Nah, hambatan apa ya dia? Tapi dalam penerapan perencana tata ruang di Indonesia. Itu yang pertama, pemanfaatan pengendalian ruang belum efektif. Nah, permasalahannya apa? Permasalahan perencanaan tata ruang di setiap daerah masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Berbagai bentuk perencanaan tata ruang seperti rencana zonasi masih dalam bentuk proses pembuatan di daerah perencanaan. Akibatnya, proses penantaan ruang selanjutnya yaitu pemanfaatan dan pengendalian tata ruang mengalami hambatan. Bagi contoh, banyak lahan pertanian subur yang dibangun perumahan. Sementara lahan tandus yang gersan dibiarkan begitu saja. Tempakan penyelenggaraan penantaan ruang belum efektif. Nah, belum masih belum efektif. Sistem informasi penunjang pembangunan juga belum optimal. Potensi konflik pemataan ruang masih tinggi. Jadi, banyak masih terjadi di daerah-daerah itu masih rawan konflik. Terjadi karena apa? Tata batas kawasannya secara detail. Contoh, hutan lindung banyak digunakan masyarakat untuk pemukiman. Akibatnya apa? Ketika hujan lebat banjir dan tanah lonsor lah yang datang menerjang. Ini contoh beberapa demo. Konflik? Demo beberapa konflik? Pemanfaatan ruang yang belum selesai dengan baik. Contoh, reklamasi di pantai Jakarta. Masih banyak konflik antara pengembang proyek reklamator pemda dan rakyat. Konflik yang belum diselesaikan inilah yang menggambat penerapan tata ruang wilayah. Contoh lain yang belum terselesaikan adalah pendirian pabrik semen di rembang. Ini pendiriannya pabrik semen memunculkan aksi demontrasi yang berujung pada kematian. Hal ini terjadi karena untuk mengantisipasi terjadinya konflik pemerintah dan rakyat dalam perencanaan sebuah tata ruang. Masuk rakyat. Masuk rakyat. Kesenjangan antar wilayah Indonesia. Kesenjangan antar wilayah Indonesia. Kesenjangan antar wilayah Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dari pembangunan infrastruktur. yang terpusat pada wilayah-wilayah besar dan belum menyentuh daerah-daerah pedalaman. Hal ini karena pimpinan daerah kurang terbuka untuk mengembangkan wilayahnya. Bahkan ada kepala daerah yang tidak bersedia wilayahnya dikelola oleh orang lain yang bukan putra daerah. Terus ada lagi. Adanya disparitas ekonomi antar wilayah Indonesia. Nah, orang-orang yang di berbagai daerah berbona-bona datang ke Jakarta. Alasannya sipel mencari uang. Kalau segeranya mencari uang, kenapa Jakarta? Kadang orang mikir, jika anda disuruh menyakul di sawah sehari Rp50.000, dan disuruh kerja di pabrik selama 8 jam, dibayar Rp100.000. Anda mesti memilih yang di pabrik. Nah, kalau di sawah kepanasan, kalau kerja di pabrik tidak kotor, bersih, tidak panas, bayarannya pun lebih besar. Nah, ini adalah orang yang memilih kerja di pabrik. Penghasilan UMR, kemudian memenuhi kebutuhan hidup. Nah, terus mengatasi, bagaimana untuk mengatasi tata ruangnya? Tiga, saran yang utama yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Penataan Tata Ruang, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang. Kedua, penguatan kerjasama pemerintah daerah, dikuatkan kerjasamanya. Tiga, meningkatkan perasaan masyarakat dalam penataan ruang. Empat, pemberian sanksi untuk menangani para pelanggar tata ruang. Contohnya apa bentuk sanksinya? Ini, sanksi administrasi, peringatan tertulis dendat administrasi. Penutupan kegiatan usaha atau pembongkaran bangunan. Sanksi pidana berupa pemberian hukuman kurungan minimal 1 tahun dan bahkan maksimal 5 tahun, ataupun denda 100 juta. Pengembangan wilayah melalui pembangunan berkelanjutan. Nah, ini apa? Proses pembangunan baik pengelolaan lahan, penataan pengelolaan lahan pengembangan ruang bisnis, penataan pemukiman masyarakat, serta berbagai pembangunan lain. Yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan masa depan. Tata ruang yang baik itu adalah pembangunan berkelanjutan tidak sekedar untuk mengembangkan wilayahnya, tetapi lebih diarahkan pada penataan kelestarian lingkungan. Pemerataan keadaan keadilan sosial. Prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan itu ada empat. Menghargai keanekaan rekaman, pendekatan integratif, respektif, dan pada jangka panjang, termasuk pemerataan keadaan sosial. Nah, itu prinsipnya. Nah, tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu untuk apa? Berkelanjutan ekologis atau jaminan eksistensi sumber daya alam. Berkelanjutan ekonomi, efisiensi ekonomi. Berkelanjutan sosial atau keanekaragaman budaya. Target yang sudah dicapai dituangkan dalam seistilah Sustainable Development Goal. Nah, penelitium. Rokamnya diselesaikan. Dari itu, SDGS adalah reaksi-aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan. mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGS ini akan diharapkan akan terwujud pada tahun 2030. Permasalahan yang sering dialami pembangunan berkelanjutan adalah kemiskinan Indonesia yang paling masih tinggi. pasti terdapat peterbatasan akses pangan, serta banyaknya kerusakan lingkungan. Contoh, masalah apa yang sering dialaminya? kemiskinan. Kemiskinan. penduduk. Nah, ini masalah utama. Terus, banyaknya penduduk yang miskin juga berdampak berbagai hal yang menghambat pembangunan dari segi sumber daya manusia. Tentu sebagai besar dari mereka harus kurang berkualitas. Bahkan dengan pola hidup bersih dan sehat, tentunya mereka banyak yang tidak memperhatikan. Hal ini juga terdapat rendahnya tingkat kesehatan yang akan mempertinggi jumlah kematian. Keterbatasan akses pangan. Nah, Indah karyalisa dulu terkenal negara akraris. Bekerja di sektor pertanian, tanpa terpikir oleh Anda kalau bangsa kita itu masih impor ras, jagung, gula, bawang, kedelai dan masih banyak lagi. Disebut sebagai negeri pertanian tetapi masih banyak penduduknya yang mengalami busung lapar. Ini kenapa? Padahal kita juga negara pangannya bagus tapi masih banyak yang negara busung lapar. Pemenuhan bahan pangan di Indonesia akses antar wilayah produsen pangan yang kurang mendukung. Distribusi bahan pangan dari satu wilayah ke wilayah lain itu karena aksesnya yang kurang mendukung. Mengalami hambat akhirnya pangannya juga harganya mahal. Jadi tidak bisa dibeli jalannya. Tapi semakin sekarang mungkin banyak jalan yang diakses infrastrukturnya juga untuk sekarang dikontorkan. Jadi banyak-banyak infrastrukturnya sekarang dibangun. Untuk apa? Yaitu tadi untuk mengantisipasi harga makanannya atau bahan pangannya dapat lebih terjangkau. Jalan tol. Memangkas waktu biaya transportasi. Trans Surabaya, Trans Trans. Papua, Sulawesi. Pengokutan bahan pangan. Jalan dibuka mempercepat kemajuan Indonesia. Terus kerusakan lingkungan. Membangun bukanlah merusak, tetapi membangun itu justru harus membuat kondisi lebih baik dan bermanfaat. Kenyatanya apa? Sering terjadi pelaksanaan pembangunan yang mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan. Akibatnya justru terjadi. Apa? Kerusakan lingkungan padahal dalam pembangunan berkelanjutan harus mengedapankan kelestarian lingkungan. Contoh. Akibat ditimbulkan dalam kerusakan lingkungan. Adanya banjir badang. Banjir badang melanda wasior. Banjir badang ini mengakibatkan penebangan luta secara serampangan tanpa memerlukan keselamatan lingkungan. Nah, sudah? Kalau sekalian sudah paham anak-anak, boleh mengerjakan latihan soal itu halaman 35. Sampai halaman 37. Sudah? Sarannya bersatu, karena kalian sudah kelas akhir, mohon apabila ada mungkin mapel pelajaran yang dirasa perlu literasi lain atau apa. Kalian bisa mencari search-in sendiri ya. Atau konsultasi ke gurunya masing-masing. Kalian tidak harus mengandalkan dalam artian terpaku di buku saja. Kalian bisa mencari literasi lain agar menunjang prestasimu yang lebih baik. Untuk hari ini, kita dua pertemuan yang lalu dan sekarang saya gabungkan dari satu. Tetap semangat, semoga kita tetap terjaga. Tetap semangat belajar, sampai nanti kita meraih sukses bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.